baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan gue tentunya di channel mohara isah tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel mohara isah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel mohara isah oke kali ini gue akan berbagi tutorial cara melilit kawat yang bagus dan baik dan juga rapih jadi seperti apa jadi kita langsung aja ya jadi disini gue pake kawat nikrum ukuran 24 dan biasanya gue pake 6 lilit atau 7 lilit ya dengan diameter 3 jadi seperti apa kita langsung aja ya biar gak berlama-lama soalnya gue ini ada yang nge-request atau ada yang minta dibikinin video cara bikin kawat atau coil atau cara melilit kawat itu ya gue akan bikin disini ini dan juga video ini dikhususkan untuk mereka yang masih pemula atau para papers pemula yang belum tahu atau belum lihai melilit kawat jadi seperti apa kita biar gak berlama-lama mau langsung bikin caranya biar cepat ya biar gak kelamaan biar gak kepanjangan ngomongnya jadi yang pertama-lama yang jelas kita harus punya kawat jadi ini gue punya kawat beli di toko online ini panjangnya 50-60 meter yang tertulis di deskripsinya di toko online waktu gue beli jadi ini sekitar udah setengah tahunan kalau gak salah jadi ini masih banyak banget ini bisa kepake setahun atau bahkan lebih ya tergantung kita pemakaiannya kalau gue sih dipake sendiri ada sih biasanya teman minta tapi enggak sering-sering banget jadi kita langsung aja ke tutorialnya pertama-tama kita harus punya alat lilitnya ya entah itu yang mahal atau yang murah silahkan kalian beli mau di toko online ataupun di offline jadi kalau yang gue pake ini adalah yang Rp50.000 harganya link pembeliannya ada di kolom deskripsi silahkan di cek aja jadi sebenarnya untuk harga Rp50.000 juga udah bagus udah komplit tapi ada beberapa alat yang tambahan disini seperti obeng ini ini dan juga ini jadi ini bukan bawaannya ya terus disini dapet ini ya seperti ini tapi karet ini jelek banget gak pernah gue pake jadi gue beli yang lain misah jadi ini bahannya dari aluminium dan keramik yang kayak gini sama ada percis cuman beda ininya doang jadi kayak gini dapetnya keramik gini dan harganya kurang lebih di bawah Rp100.000 sekitar Rp8.000-Rp90.000 itu kalau yang ininya mau keramik tapi poinnya disini kita langsung aja ya tutorial kawatnya jadi bagaimana cara bikinnya yuk kita langsung aja pertama kita juga harus punya yang namanya gunting ini gunting kawat ya ini khusus harganya sekitar Rp25.000-Rp30.000 terus kita langsung ambil kawatnya jadi nanti kalau pas gue ngelililit kawatnya gue gak bakal banyak ngomong diperhatikan aja baik-baik jadi kenapa di plastikin gini supaya ininya gak acak-acakan nah untuk ukurannya kalian harus punya ukuran tersendiri misalkan kalian pake 7 atau 6 lilit nah kalau gue biasanya pake 6 lilit jadi gue ngukurnya dari sini sampai sini kalau 7 lilit kalau 6 lilit sama gue suka dipendekin sedikit fungsinya apa supaya gak kepanjangan atau pas pas kita lilit 6 lilit kalau kepanjangan sayang ya kebuang misalkan kita bikin 2 koil terus yang kebuang dalam 1 koilnya pas udah kita lilit sampai 1 cm sampai 10 kali aja udah 10 cm kan lumayan kalau misalkan kita mau dibikin koil lagi jadi tuh jadi biasanya gue udah punya ukuran sendiri ya jadi udah apal lagi tuh kalau 6 lilit berapa ukurannya terus pastinya pasang lagi supaya gak acak-acakan ya terus setelah kita ambil gunting 2 kawat ini kita ambil si ininya yang pertama yang ini terus yang kedua kita mau pakai ukuran berapa disini ada ukuran-ukurannya bisa dilihat disini ukurannya 3,5 sampai 4,0 1,5 2,0 disini ukurannya 2,5 dan 3,0 jadi biasanya gue pakai yang 3,0 alias diameternya 3 mili terus ini juga sama nah biasanya gue pakai yang 3,0 ini ya ini paling sering gue pakai ini hampir rata-rata setiap hari gue pakainya yang ini soalnya ukuran yang paling pas lah gitu buat kita saat koiling atau bikin kawat bisa kita lihat 3 ini adalah alat untuk melilitnya jadi seperti apa pertama kita pasang ke sini terus nah disini ada baut ini fungsinya untuk menjepit atau melilit nanti diputer supaya si kawatnya itu saat dililit jadi rapih gitu loh jadi kalau kalian beli ini nanti ada bautnya nah ini bautnya baut tadangannya intinya buat kalian yang pengen tau alat buat ngelilit kawat ini linknya juga ada di bawah deskripsi video jadi kita langsung aja ke praktek jadi caranya begini ini kawatnya terus kita masukin ke sini nah disini ada lubang ininya ditekan gini ya harus ditekan begini jadi kalau gak ditekan nanti pas dililit atau diputer nanti lepas jadi langsung kita praktekan ini dipegang ditekan terus ini dimasukkan jadi si kawat ini nah di kawatnya ini dia akan dijepit oleh baut yang tadi jadi ini kita langsung lilit tadi kan gue pengennya ngebikin 6 lilit jadi hitungan ini udah 2 lilit 3 4 5 nah ini kalau udah 5 udah cukup ya soalnya nanti pas dirapiin pasti jadi 6 lilit hitungannya nah ini ditekan kayak gini supaya rapi banget terus pas udah dijepit ditendet kita ambil kita cabut terus kita balik pas udah kita balik terus kita puter lagi yang tadi dijepit itu ya sambil ditekan dikit-dikit aja nah ini kan udah jadi tapi belum rapi banget jadi supaya pengen rapi kita langsung tarik kalau gue pake gunting kuku ya gunting kuku yang udah gak kepake jadi supaya hasil lilitan itu lebih baik atau lebih rapi jadi biasanya gue pake ini biasanya ada sih khusus ya pake tang atau apa biasanya bawaannya juga udah ada tuh tang tang buat ngerapihin kayak gini tapi gue gak beli gue memanfaatkan gunting kuku ini jadi fungsinya untuk begini kita tarik jadi supaya rapih gitu loh padet supaya lurus juga tadi bekas yang bengkok-bengkok ujung-ujungnya nah setelah jadi seperti ini bisa dilihat kita langsung coba satu lagi perhatikan baik-baik ya jadi kita masukkan lagi kesini terus kita jepit tingin disini tarik terus masukin yang ini pas dimasukin terus kita kait kawatnya terus puter satu dua tiga empat lima nah lima udah cukup ya nah terus kalian pas ngelilit gini jangan ditendat gini ikutin aja kalau dia ke atas ke atas soalnya kalau ditendat pas ngelilitnya nanti dia bakal berantakan gitu ya kita tandat dulu pas udah beres ya tandatnya baru terus kita balik lagi kayak tadi terus kita lilit lagi jadi fungsinya supaya rapat banget terus kita tarik lagi nah bisa kalian lihat udah jadi ya jadi seperti ini udah jadinya emang ini kurang rapi tapi nanti bisa kalau dirapihin lagi pas kita pasang ke RDA nya yang satu lagi ini jadi bisa kalian lihat jadi seperti ini ya kalau udah jadi ya jadi perhatikan aja baik-baik jadi caranya seperti tadi ya nah kalau udah begini siap dipasang ke RDA oke jadi ini dia kawatnya setelah beres dililit ya jadi silahkan dipraktekin perhatiin dari awal untuk cara pasang ke RDA nya videonya aku bikin terpisah supaya gak terlalu panjang jadi linknya juga ada di bawah deskripsi video silahkan di klik aja dilihat cara pasang ke RDA nya oke gue kira cukup sampai disini ya semoga video ini bermanfaat khususnya buat anda para papers pemula jangan lupa like komen share and subscribe channel muharaisah dan gue maher dari jonggol sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mantap